Halo guys! Mungkin adalah kunci untuk... Halo guys! Halo guys! Ada begitu banyak alasan untuk kita bahagia. Satu di antaranya adalah melihat tawa adik-adik kecil ini nih di desa Bonganan, Banggai Kepulauan. Berenang di halaman rumah, tidak pernah seseru ini kakak. Setuju banget Ken, apalagi sambil liatin anak-anak suku Bajo yang bebas berenang di sekitar rumahnya. Lautnya yang sebening kaca memiliki gradasi warna hijau dan biru dengan pantulan sinar matahari yang menembus dasar laut. Inilah tempat bermain anak-anak suku Bajo di Banggai Kepulauan. Selamanya Oke kakak, sekarang kami diajak oleh Fira untuk masak beberapa jenis makanan khas di sini. Oke Fira, ini kita mau masak apa nih? Pisang mau kita bikin apa nih? Ini pisang loe kita menggoreng, terus nanti kita masak sinoleh sama ikan bakar. Wow, mantap! Masakan yang pertama, ada pisang goreng kakak. Uniknya, masyarakat di sini makan pisang goreng menggunakan sambal. Berarti awalnya kita potong-potong dulu ya? Pertama, kita kupas dulu nih kakak pisang sepatunya. Abis itu kita belah jadi dua. Oke, kita udah kupas-kupas nih pisangnya, lanjut kita apain sekarang? Kalau udah, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan tepung kayak gini nih. Selanjutnya, kami akan membuat sambal dabu-dabu terasi. Pertama, kita ulek ricah atau cabai. Jangan lupa tambahkan garam ya. Terus abis itu tambahin rasi, bawang merah, dan juga tomat. Sambal nunggu pisang dan masakan lainnya jadi nih, aku dan Pak Ucup mau bakar ikan ya kakak. Wah, Pak Ucup nih udah kelihatan ya, enak banget ikannya. Wow, ini kakak-kakak ikannya. Oke kakak, sekarang kita mau goreng pisangnya nih. Ini dia nih kakak, dapur sederhana yang dimiliki masyarakat Suku Bajo di setiap rumah mereka. Wuh, kakak, lihat tuh pisangnya udah mateng. Kita punya pisang udah mateng. Nah, kalau warnanya udah coklat keemasan kayak gini, langsung aja kita angkat kakak. Nah, ini kita mau buat si Nole dibantunya Mama Henny. Oh, dibantu Mama Henny. Ma, si Nole itu apa, ma? Dari sagu. Dari sagu? Sama-sama dengan kelapanya. Oh, berarti bisa dibilang si Nole itu pengganti nasi. Oke, Mama, coba kita bikin. Cara buatnya juga gampang banget nih kakak. Tinggal kita sangrai kelapa paruknya. Terus masukin sagu deh. Diaduk-aduk sampai rata. Wah, harumnya semerbak. Wih, ini udah jadi ya, Maya? Udah. Si Nole, kakak, bentuknya kayak gitu. Kalau udah jadi. Ini coba ini. Oke. Ini tuh kalau biasa yang aku tahu ya, ini tuh mirip sama ketiwul. Nama makanannya tuh ketiwul. Terus, ini rasurnya sama. Kayaknya tuh rasurnya juga sama. Enak banget. Enak lah. Lanjut. Yang terakhir, ada gohu. Yaitu ikan yang dimakan mentah atau bisa disebut dengan shashiminya suku baju. Potong ikannya dengan bentuk dadul. Terus sekarang kita pakai ikan apa ini berarti namanya? Ikan bobaran. Ikan bobaran. Lalu beri perasan jeruk nipis. Dan potongan cabai. Terus tinggal diaduk deh. Segar banget kalau kelihatannya di sini. Ikannya udah matang. Let's go. Udah matang ikannya? Udah. Udah. Mantap. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Ya Allah. Kakak, lokasi kami masak tiba-tiba rubuh. Lantai dapurnya Mama Heti hancur, kakak. Uh, kasihan. Dan salah satu kerutan air beta juga terjatuh nih, kakak. Gak cuma itu aja, kakak. Alat-alat syuting kami pun juga terjatuh ke laut. Ini benar-benar di luar prediksi kami nih, kakak. Karena kayu yang sudah lapuk dan antusias warga yang menonton. Sehingga tidak mampu menopang kami, kakak. Maka rubuhlah sebagian rumah Mama Heti. Jatuh, guys. Kenapa, Jawa? Amruk. Siapa? Amruk, amruk. Bagaimana? Kena ini ya? Luka ya? Beset. Sang pinggang gue nih kena kayu. Wow. Kacau, 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 kacau. Untuk mengobati rasa panik kami, Pak Ucup mengajak kami untuk healing dan makan di tempat yang benar-benar indah. Kita berjalan melewati kebun kelapa yang estetik. Dan beratapkan langit biru dan indah. Jiur melambai menghiasi siang kami. Dan ini dia, lokasi makan siang kami. Wow, ini sih restoran yang paling sultan banget nih, kakak. Beratapkan. Karena waktunya kita mau makan, maka. Aduh, udah lapar banget. Udah lapar banget. Tadi kan kiewnya laut-laut ya. Sekarang jantian kita makan dengan kiewnya ijo-ijo, kek. Gak perlu lama-lama, kakak. Perut kami sudah lapar. Kakak, aku mau cobain ikan bakarnya. Kita cobain nih, kakak. Gimana, Pak? Enak? Serius? Mantap banget, kakak. Oh, ikan segar. Kita pancing sendiri, terus langsung kita bakar sendiri. Enak banget, kakak. Semua makanannya. Nah, jadi begini, kakak. Bentukkan ikan gohunya. Tuh. Enak. Rasanya tuh segar banget. Soalnya dia dari jeruk lipis. Terus ditambah sama cabai. Dan pas lagi dimakan, rasanya benar-benar pecah. Dan ikan ini kan awalnya mentah. Jadi lama-lama itu matang karena jeruk lipisnya. Wow, luar biasa, kak. Betul. Enak banget. Ini kakak nih, gohunya. Beneran enak banget. Oh my God. Enak banget, kan? Enak banget, kan? Ini tuh kayak ikan, tapi dimasak asem-asem gitu loh. Betul. Segar banget. Oh my God. Oh my God, enak banget. Serius, enak banget. Oh no. Ini sih gak akan aku temuin di tempat lain. Cuman ada di banggai kepulauan. Wow. Padap. Kita ada di pilauan. Ikan bakarnya juga gak kalah enak nih, kakak. Fresh banget. Karena langsung kita tangkap. Apalagi makan ikannya diduetin sama si Nole. Cocok banget deh, kakak. Enak banget. Wah, enak banget ya, kakak. Makan di tengah sawah kayak gini sambil bercanda dengan orang-orang tersayang adalah momen terindah yang akan selalu kami kenang selama di Banggai Kepulauan. Selamat menikmati. Terima kasih.